selamat menikmati hari ini aku gak lagi ada di dapur dan aku juga gak akan sharing resep simple, hari ini aku mau sharing pengalaman pribadi aja, jadi belakangan ini aku lagi mengidap sakit yang terrible banget buat kulit jadi sorry, aku benerin dulu kameranya ya bener jadi belakangan ini aku terserang kaligata alias biduran kalau bahasa ampungnya dan itu mengganggu banget aku cari tau aku ke beberapa dokter juga dan mereka cuma kasih solusi sementara karena memang kaligata ini sulit buat disembuhkan ini aku sharing kayak gini karena memang ternyata setelah aku cek-cek browsing-browsing banyak banget orang-orang yang punya pengalaman yang sama gitu ada yang menyarankan untuk minum ini minum itu dari mulai herbal sampai medicine yang kimia semua udah aku coba dan nihil gak ada hasilnya kesel gak sih tapi alhamdulillahnya keadaan terparah saat itu adalah yang hari kedua hari kedua aku terserang kaligata itu yang betul-betul di seluruh badan dari muka sampai ke tangan aku ada fotonya tapi udah aku edit maksudnya bukan bukan di edit jadi bagus ya jadi udah aku cropping supaya aku kan berhijab jadi gak gak terlalu mau memperlihatkan ya pokoknya nanti fotonya aku kasih lihat dan itu really huge jijik banget gitu kan bentol-bentol besar di seluruh badan dan gak tau harus diapain tapi karena yaudahlah ya terima nasib aja gitu kan ada kali sekitar seminggu lebih bahkan hampir dua minggu itu kaligata itu ada di seluruh muka badan sampai wah sampai ke kaki dan sampai detik ini aku belum sembuh gitu loh jadi karena yang aku baca di artikel-artikel itu ternyata kaligata itu memang bertahan kurang lebih sekitar satu sampai enam bulan enam bulan men dan ini aku udah masuk bulan ke dua jadi kenapa saat aku bikin video ini aku lagi bersih karena memang dia munculnya secara tiba-tiba dan apa ya gak selalu gitu tapi ada puncaknya ada puncaknya dimana dia akan full seluruh badan itu di hari kedua itu kalau aku atau kalau pengalaman teman-teman yang lain yang menderita hal yang sama juga gitu nah kalau aku sih Alhamdulillahnya puncaknya itu udah berlalu gitu dan itu aku sempat yang susah makan bahkan pada saat itu terjadi aku terserang demam juga dan sakit tenggorokan udah deh jadinya udah apa ya penampilannya bikin insecure gak gak enak banget makan juga jadi gak enak ya pokoknya dua minggu itu bener-bener yang aduh aku kan ibu rumah tangga ya jadi bener-bener kalau ibu itu sakit semua di rumah berantakan bukan berantakan dalam artian rumah berantakan gak ada yang bersihin enggak jadi apa ya gak keurus aja gitu dan itu mengganggu banget jadi aku saranin buat teman-teman yang juga menderita hal yang sama kayak aku jangan putus asa maksudnya jangan kesel dan jangan berhenti ikhtiar untuk ngobatin itu karena pada akhirnya walaupun gak hilang sampai detik ini sampai detik ini semalam aku masih menderita itu jadi semalam tuh ada di belakang sini belakang sini sampai ke badan sini muncul itu banyak banget penuh banget bentol-bentol dan itu bikin gatel kan gak enak banget nah itu kalau lagi kayak gitu aku konsumsi obat namanya dextem dextem kalau bahasa inggrisnya mungkin tulisannya dextem ya pokoknya gitulah oh iya aku masih ada sih obatnya kalau gak salah aku lupa namanya dimana ya pokoknya nanti aku kasih gambarnya aja disini biar gak ribet ya nyarinya oke pokoknya obat dextem itu nanti aku kasih gambarnya disini dan itu lumayan lumayan ngurangin gatelnya bukan ngilangin bentol-bentolnya karena bentol-bentolnya itu gak akan hilang kalaupun dia hilang dia kalau menurut aku ya kalau menurut aku bukan efek dari obatnya jadi dia hilang karena memang si kaligata ini muncul secara tiba-tiba beberapa jam kemudian bisa hilang nanti beberapa jam kemudian bisa muncul lagi ya pokoknya kayak gitu aja nah mungkin itu kejadian yang akan si penderita alami selama berbulan-bulan gitu loh dan sekarang karena udah setiap hari aku setiap hari kayak gitu mungkin ntar malam nih setelah bikin video ini akan muncul juga entah dimana kadang di tangan kadang di kaki alhamdulillahnya sih udah gak separah yang penderitaan pertama itu yang dua minggu pertama itu karena dua minggu pertama itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain banget bener-bener dari atas sampai bawah semuanya sampai ke kaki-kaki full body penuh dengan bentol-bentol itu mengganggu banget dan alhamdulillah itu semua udah berlalu walaupun sekarang belum sembuh masih suka muncul-muncul tapi alhamdulillah masih bisa diatasi dengan obat dextem tadi cuman dextem tadi seperti yang aku bilang dia cuma mengurangi rasa gatel aja gak ngilangin si bentol-bentolnya itu dan yang aku takjub banget setelah aku konsumsi dextem sebenernya gak dextem aja sih ada beberapa obat yang aku konsumsi juga yang efeknya bukan efeknya ya kandungannya kurang lebih sama cuman kalo menurut aku dextem itu lebih kuat makanya aku lebih lebih ke lebih banyak konsumsi ke dextem daripada yang lain efeknya karena kan memang aku menderita jerawat parah sebetulnya ya aku tuh jerawatan parah tapi sebanyak konsumsi obat itu efeknya wajahku jadi gak berminyak kayaknya si obatnya ini bikin kulit aku kering nah jadi jerawat-jerawat aku yang parah banget itu di pipi di jidat di area te pokoknya itu udah parah banget berangsur-angsur hilang loh aku suka banget deh jadi aku mikir gini kalo kali gataku udah sembuh apa aku tetep lanjutin minum dextemnya untuk jerawat aku ya gitu kan cuman serem gak sih kalo jadi ketergantungan gitu karena aku sempet gak minum seminggu adalah seminggu itu muncul lagi jerawat disini satu nih ada satu dua jadi aku fix aku yakin banget jerawat-jerawatku yang ada di muka ini sembuh karena efek dari si obat kaligata itu justru wow banget gak sih jadi sambil menyelam minum air ya maksudnya ngobatin kaligata ternyata yang sembuh malah jerawat luar biasa karena jerawatku itu jerawat apa namanya ya aku pernah denger sih gitu jerawat apa sih nanti aku kalo udah inget aku tulis aja di bawah sini deh pokoknya jerawat tuh ada dua jenis dari dalam dan dari luar dan aku itu menderita jerawat yang hormonal ya betul aku menderita jerawat hormonal yang gak akan bisa disembuhkan dari luar dengan obat-obatan yang cuma dioles atau diapa itu gak bisa jerawat aku gak akan pernah sembuh dengan obat-obatan itu apapun jenisnya jadi aku bisa sembuh dengan ya itu kalo ada jenis obat yang bisa bikin kulit aku kering karena kulit aku ini berminyak banget ditambah dengan apa ya sistem kekebalan tubuh yang aku emang agak kurang gitu yaudah tiap hari jerawatan perlu dimukai bikin insecure aduh pokoknya gak enak banget deh tapi semenjak konsumsi obat aku gak menyarankan ya buat temen-temen yang gak menderita kaligata untuk minum obat itu sebagai obat jerawat gak gak menyarankan itu itu cuma efeknya aja tapi aku disini cuma sharing aja ternyata obat obat kaligata obat apa sih obat alergi anti-alergi itu efeknya baik banget buat kulit gitu loh tapi buat temen-temen yang mau coba konsumsi aku saranin coba konsultasi dulu ke dokter kira-kira dextem itu aman gak kalo dikonsumsi setiap hari yang tujuannya untuk kesehatan kulit gitu loh karena kalo aku liat di kemasannya itu harus dengan resep dokter kalo kayak gitu kan berarti obatnya agak kuat ya serem juga sebenernya cuman aku masih konsumsi karena memang aku masih masih menderita kaligata gitu kaligata yang aku menderita itu aduh bikin malu banget bukan malu sih ya mengganggu mengganggunya karena gatel kan masa iya kita mau keluar rumah di luar garuk-garuk gitu kan gili juga ya terus aku juga pernah denger ada apa sih obat herbal yang bisa kita bikin sendiri racek sendiri waktu itu kalo gak salah itu pengobatan yang di sharing sama seorang ustad tapi aku lupa ustad siapa dan itu aku belum pernah coba sih karena aku emang tipe yang males gitu kalo bikin-bikinan yang harus dimasak-masak gitu padahal youtuber kuliner ya tapi tetep aja suka males gitu gak pernah nyobain dan merasa dish kayaknya gak enak deh jadinya aku gak nyobain mungkin aku akan coba dan aku akan share juga nanti disini aku kasih tau juga resepnya katanya itu manjur banget manjur banget tapi karena aku merasa aku udah gak terlalu parah jadi aku yaudah santai aja lah paling cuma bentul-bentul dikit doang sih di satu area biasanya kalo udah disini yaudah ntar misalnya dia muncul lagi disini yang disini hilang pokoknya kayak gitu aja setiap hari sampai detik ini oke apa ya sharingnya segitu aja dulu mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua yang mungkin menderita hal yang sama dengan aku nanti di description box aku akan tulis obat-obatan apa yang aku konsumsi dan efeknya bagaimana ya pokoknya semoga itu bermanfaat buat temen-temen yang punya penderitaan yang sama denganku oke sampai disini dulu video aku hari ini semoga bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa stay tune terus di video channelnya Mama Cica karena dengan nonton video aku kalian men-support aku dan keluarga aku oke sampai jumpa lagi thank you for watching wassalamualaikum bye-bye 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 Terima kasih.